Yulasa uhu al-yawm bi'kulubihim Baqadan bi'adzamihim Teman duduk sekarang dengan hati Baqadan bi'adzadihim Dan besok dari kiamat Riyil dengan jasadnya Ya sekarang kita cobalah dengan hati kita Mulai dengan hati dulu Siapa mereka itu? Humul ladhina zahadat kulubuhum fit dunia Mereka adalah orang-orang yang hatinya berzuhud terhadap dunia ini Zuhud itu bukan benci Bukan menjauh Tapi tidak pernah jatuh cinta Emangnya gue pikir Orang zuhud itu langka orang gegulat Anak orang Kalau ada ya ada silahkan Hari ini hanya dapat makan Sepotong tempe sama nasi Ya sudah Inilah rizkiku Disyukuri Ya Allah terima kasih Hari ini masih dikasih makan Besoknya gak ada tempenya Adanya huya sanga Huyya sanga itu bukan garam sembilan Bukan Harusnya garam Yang digoreng Ada cabenya Ada bawangnya Rasanya rame-rame itu Kayak nano-nano Ada pedas ada gurih Dia dimakan Besoknya lagi gak dapat apa-apa Diambillah batu itu Diganjalkan ke perut Untuk penahan perihnya perutnya Dan dia tetap bersyukur kepada Allah Kalau dapat rizkik banyak Bagi-bagi Gak disimpen buat besok Enggak Orang yang semacam ini Itulah orang yang paling bahagia Bukan kamu yang berlimpah ruang materi Mari kita buktikan Gak ada keluh kesah Gak ada rasa takut Gak ada rasa bimbang Gak ada rasa kecewa Damai Dan damai Ibaratnya air di satu kolam Yang jernih Sampai batu-batu Di dasar air itu kelihatan Dan ikan-ikan yang bergerak Dalamnya pun Semuanya kelihatan Bening seperti air Iya Daripada hatimu Yang penuh kegaduhan Seperti sungai Cimanuk Yang keruh Dan membawa bangkai-bangkai itu Bangkai kerbo Bangkai kambing Dan mereka berpaling Dari perhiasan dunia ini Berpaling Dan mereka memilih Kefakiran Daripada kekayaan Dan mereka tetap bersabar Menghadapi kefakiran mereka itu Kalau ini sudah selesai Kalau ini sudah finish Sudah final Alam akhirat akan melamarnya Dan menawarkan kepadanya Kepada mereka Lalu terjadilah hubungan Komunikasi dengan alam akhirat Ketika telah tercapai Bahwa alam akhirat itu Ternyata bukan Tuhan mereka Akhirnya mereka Mengundurkan diri Unten Pamit Sane sampeyan Cintaku latih Unten mawan Sorry Not you Bukan kamu I'm looking for Not you Yang kucari Bukan kamu Wadaru Seseorang beragama itu Ternyata pada Landasan yang Tidak mantap Ketenangan Agamamu Ternyata Di atas Landasan yang Tidak tenang Makanya Ya ambrol Makanya Ya tidak Tahan godaan Ternyata Betapa Lemahnya Karena selama ini Yang kau nyanyikan Adalah Lagu-lagu Sorga Yang terbayang Dalam pikiranmu Adalah Sorga Sorga pun Fokus Bidadari Bidadarinya itu Gadis-gadis Perawan-perawan Ting-ting Yang usianya Belasan tahun Guruban Atraba Yang masih Perawan Lemiat Matuna Insunwala Jan Yang tidak pernah Dissentuh Jin dan manusia Masih Asli 100% Jadi Ternyata Ternyata Akhiratmu itu Adalah Akhirat Seksual Kebobodo ya Ada yang mau nanya Barangkali Tidak setuju Tapi yang bicarakan Allah ya Lalu Allah salah Tidak Tidak Yang salah kamu Karena otak Kamunya seperti itu Makanya Allah Menawarkannya Seperti itu Kalau otaknya otak Sek Kalau otaknya Perhiasan Ya berhiasan Kalau yang otaknya Taman indah Buah-buahan Cintukan Bebadog Ya makanan Pada posisi yang benar Pada korsi yang benar Artinya Pada posisi yang indah Yang layak Ditempatkan di tempat yang layak Di sisi Tuhan yang maha hebat Iya Di surga itu ada bidadari Bidadari Ya kan Ada Cewek-cewek Bayangkan Empat puluh Bidadari Yang perawan Perawan Dan usianya Seventeen age Uruban Uruban itu Seventeen age Atroba Yang sebaya Ya Atroba itu sebaya Sepantar Ya Memangnya Ya labu ibni Ma'a atrobihi Artinya Teman saya Bermain dengan Kawan-kawannya Yang seusia Kalau kamu Membayangkan Bidadari sebagian Banyaknya Jangan-jangan Kamu orang yang Kena hiperseks Kalau kamu ingin Bergaul Dengan banyak cewek Jangan-jangan Kamu kena penyakit Seks orgi Silahkan Anda Yang penting begini Nanti di penghujungnya Kalau Ia Anda Tertarik Dengan hal Semacam itu Lalu Anda Betul-betul Ingin masuk Sorga Termotivasi Pasti Anda Yang paling Datang Lebih dulu Masih makan Orang kelaparan Dan Anda Pasti Akan Meraut Itu Anak-anak Jatih Anda sekolahkan Dan pasti Anda tidak akan Berbuat curang Dengan siapapun Kalau Ia betul Anda Ingin masuk Sorga Ternyata Juga tidak Saya Tidak Saya tidak yakin Ada orang Masuk Sorga Tapi Medik Persaya Tidak Ada orang Pengen masuk Sorga Tapi Medik Solatnya Masih Males Kebohongannya Masih Segudang Karena umat Hilang Semuanya Yakin Masuk Sorga Anda yakin Tidak Santri saya Bercita-cita Pengen Jadi Kiai Tapi Tiap hari Tidak Pernah Ngaji Nah Tolong Yakinkan Saya Bahwa Anda Ingin Masuk Sorga Jujur aja Tolong Yakinkan Saya Bahwa Anda Ingin Masuk Sorga Kan Tidak Terbukti Apalagi Allah Yang Maha Waspadan Dan Maha Mengetahun Saya Hanya Mengamati Saja Juga Tidak Yakin Ada orang Ingin Masuk Sorga Terlepas Anda Ingin Bidadari Anda Ingin Perawan Terserah Di Sorga Nanti Itu Tujuannya Kan Yang penting Asal Bergerak Saja Dulu Anda Ingin Sorga Jadi Itu Tidak Salah Saya Mendidik Anak Saya Supaya Rajin Sekolah Saya Iming Iming Dengan Materi Ranking Satu Jajahnya 10.000 Naik Kelas Dua Ranking Satu Lagi 15.000 Kelas Tiga 20.000 Kelas Enem Ranking Satu Jajahnya 50.000 Juara Satu Nasional Saya Ajak Piknik Ke Belanda Kamu Nggak Masalah Setiap Saya Suruh Belanja Susuknya Saya Kasihkan Buat Kamu Seharian Nunggu Disuruh Bapaknya Kan Dapat Susuk Salah Nggak Saya Mendidik Begitu Ya Tidak Jangan Menyalahkan Kamu Yang Salah Kamu Masih Anak Anak Sekarang Denggot Mu Sudah Beruban Masih Ribut Imbalan Saja Betapa Hatimu Masih Seperti Anak Anak Udah Paham Kalau Iya Sekarang Kamu Sudah Dewasa Sudah Mapan Sampai Hatikah Kamu Ketika Disuruh Oleh Ibumu Dan Kau Meminta Bayaran Ibumu Ibumu Nyuruh Tariono No Nya Tugus Sabrang Mangewuk Nek Ngokitan Piramik Ada Kenapa Kenapa Kamu Tidak Sampai Hati Meminta Imbalan Dari Ibu Karena Kamu Sadar Betapa Baiknya Ibumu Kan Kalau Kamu Sama Allah Masih Minta Imbalan Berarti Kamu Belum Paham Kebaikan Allah Jadi Ngaku Salah Ya Tapi Orang Bener Ya Salah Dulu Mestinya Tidak